Intro Terganggu oleh mimpi buruk yang berulang tentang hantu wanita yang terbunuh Seorang mahasiswa teknik menghubungkan penglihatannya dengan kasus orang hilang yang meresahkan Disutradarai oleh Govpayen Purijitpanya Mengisahkan kasus pembunuhan nyata yang dilakukan Dr. Wisud Bonkasem Santi Dosen sekaligus ahli bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Cula Longkorn Diilhami dari kejadian nyata yang terjadi di Thailand Dimana seorang dokter dihukum dan dijatuhi hukuman mati setelah memutilasi anggota tubuh istrinya Dimana potongan tubuh jenazah dibuang di lubang toilet Dan berikut ceritanya Intro Kisah diawali dengan senandung cinta berjanji untuk setia bersama selamanya Sementara itu darah mengalir rendah ke selokan yang berasal dari gedung apartemen di antah berantah Potongan tangan dan bola mata tampak berenang di genangan darah itu Dan film pun dimulai Seekor kucing hitam melangkah diiringi lantunan nyanyian merdu sang biduan orkester nama Thailand Kucing itu duduk di sebelah pria yang tengah memutilasi wanita Tepat ketika parang menancap ke tulang wanita itu Con terbangun dari tidurnya saat menikmati pertunjukan orkesta lagu cinta Kun Con Lasit adalah mahasiswa teknik yang tinggal di rumah kontrakan bersama kakaknya di kota Bangkok Setelah memimpikan hal buruk Con selalu melihat bekas kulit lebam berwarna merah di lengannya Masih merasa ngantuk Con keluar untuk menghirup udara segar Tepat di tangga masuk teater Con menemukan jas seorang yang tertinggal di sana Melihat ada rokok di dalam saku jas itu Con mencuri pakaian tersebut dan bergegas pulang ke rumahnya Ia tak membawa uang sedikit pun dan merogoh kantong jas itu yang berisi dompet hitam tebal Dengan uang curian itu Con bisa membayar taksi sampai di depan rumah Ia menonton televisi sembari beristirahat sejenak Ketika mengambil minuman di dapur Con mencium bau sangat busuk di tempat sampah Dan buru-buru membuangnya sebelum muntah-muntah Saat tidak pergi dari tempat pembuangan Con melihat plastik sampah itu bergerak sendiri Penasaran? Con membuka bungkusan sampah itu yang ternyata Con berlari ketakutan masuk rumah Namun teror belum berakhir Baru masuk ke dalam rumah Listrik padam dan membuat Con menyalakan senternya Ia berjalan perlahan ke ruang tengah dan menemukan kucing hitam sedang memakan tangan manusia Con sangat terkejut hingga tubuhnya terduduk di sofa Dan seketika itu Listrik kembali menyalah seperti sedia kalah Di tempat lain Usha seorang psikiater membangunkan suaminya yang merupakan dokter ahli berdah Bernama Profesor Suti Pagi itu Usha melihat ada perubahan pada diri suaminya Ia merasa sang suami terlalu banyak bekerja Hingga ia tak memiliki waktu istirahat yang cukup Terlebih lagi Bekerja sebagai dosen sekaligus dokter Membuat Suti selalu mbur dan jarang pulang ke rumah Setelah menyiapkan jas kerja suaminya Usha bergegas pergi kerja di pusat pengobatan mental The Prestige Saat itu Usha melayani pasien yang mengeluhkan sikap anaknya Nong Yam Dari pengamatan dokter Nong Yam menderita suatu penyakit mental yang cukup serius Ia menunjukkan video rekaman wawancara Ketika Nong Yam menceritakan sosok teman hayalan bernama Toto Menurut pengakuan Nong Yam Toto sangat marah pada ibunya Nong Yam melihat Toto membunuh dan mengubur anjing peliharaan ibu bernama Tok Di taman dekat rumah Toto tak ingin Nong Yam bersedih Karena ibunya lebih menyayangi anjingnya daripada anaknya sendiri Selama ini Nong Yam merasa tidak disayangi dan iri dengan anjing peliharaan ibunya Nong Yam membunuh anjing itu Namun dalam pikirannya percaya jika teman hayalan yang bernama Toto lah pelakunya Pasien wanita itu menangis teringat waktu pertama kali menemukan jasad anjingnya tergeletak Di dalam pasir taman Setelah sesi konsultasi usai Usaha mendapat telepon dari Suti yang kehilangan dompet semalam Usaha tak tahu jika suaminya baru nonton orkestra semalam dan berkata jika dompet Suti kemungkinan tinggal di tempat kerja Di rumah sakit terata naraj Profesor Suti masih kesulitan menemukan dompetnya yang hilang sejak tadi malam Asisten dosennya bernama Dr. Jip memberitahukan jika semua mahasiswa sudah siap di lab praktikum Melihat pakaian Jip yang kurang rapi Profesor Suti langsung menegurnya Dr. Jip gelagapan merapikan diri dan mendampingi Prof. Suti ke laboratorium Mahasiswa kedokteran dibagi beberapa kelompok untuk mengamati secara langsung anatomi tubuh manusia yang mengandung 5 liter darah 6 pon kulit, 206 tulang, 600 otot, dan 35 juta kelenjar Butuh waktu 25 tahun untuk mendapatkan semua sel itu dalam tubuh satu manusia Mereka harus berhasil menemukan bagian otot dan anggota tubuh lainnya pada mayat bahan praktikum Tiba-tiba Seorang mahasiswa bernama si Wapong iseng mengangkat tangan si Mayit hingga membuat teman-temannya ketakutan Melihat tingkah nakal mahasiswa itu, Prof. Suti marah-marah pada asistennya Ia berkata jika Dr. Jip harus tegas menegur mahasiswa yang tidak serius mengikuti pembelajaran Bergurau di ruang praktikum, menyalahi kode etik kedokteran, dan harus mendapat sanksi berat Prof. Suti langsung mengurangi skor si Wapong sebanyak 30 poin Suti bahkan mengacam akan memberhentikan Dr. Jip sebagai asisten jika mahasiswanya ada yang bercanda lagi di dalam kelas Sembari mengangkat lembar jawaban ujian para mahasiswa Foto keluarga yang berada di atas meja Suti terhempas dan langsung diselamatkan oleh Dr. Jip Asisten dosen itu menanyakan kabar usaha, istri Suti yang sudah lama tak terlihat ke kampus mengunjungi suaminya Tak mendapat respon, Dr. Jip kembali bertanya apa yang harus mereka lakukan pada Dr. Dararai Menengah nama itu, Suti tersulit emosi dan membanting rak meja hingga foto keluarga pecah berserakan di lantai Melihat kemarahan dosennya, Dr. Jip buru-buru pergi takut kena marah lagi Malam harinya, John Lasit membantu kakaknya memasak di dapur Pay mengeluh kesepian jika tidak ada orang yang menemani dia tinggal di kontrakan itu John salvok dengan mobil mewah yang sering parkir di rumah kontrakan tersebut Pay mengatakan jika mobil itu adalah milik yang punya rumah kontrakan Meski Pay boleh menggunakan mobil itu, ia sangat jarang memakainya John bersikeras ingin bertemu pemilik rumah kontrakan yang begitu baik pada kakaknya Pay menunjukkan raut wajah yang berbeda Sembari berkata jika pemilik rumah sangat sibuk dan tak punya banyak waktu Pay meminta pada adiknya untuk segera mencari tempat tinggal baru Karena dirinya tak tahu harus berkata apa jika pemilik rumah tahu ada laki-laki tinggal bersamanya John hanya terdiam dan duduk di meja makan Pay meminta adiknya untuk membersihkan udang dan mengumpas kulitnya Saat John menggenggam pisau, otaknya kembali melihat pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya Darah mengalir di bawah udang itu membuat John sangat ketakutan sampai mengiris jarinya sendiri Pay yang merupakan mahasiswa kedokteran di Universitas Ratanarat Segera membawa John ke rumah sakit tempatnya bekerja Pay pergi sejenak untuk mengambil beberapa alat medis dan meninggalkan John sendirian di ruang penyimpanan barang Seorang suster membawa John berobat kepada dokter Jip John menceritakan kejadian yang menimpa tangannya itu Setelah diperban dan diobati dokter Jip melakukan pemeriksaan lanjutan Kali ini pemeriksaan mengarah pada penyakit psikis Setelah dilakukan berbagai macam tes, dokter Jip menyuruh John untuk membaca namanya sendiri Dokter Jip sangat yakin jika John menderita gangguan mental Ia menelpon usaha psikiater handal sekaligus istri dosen sutik agar bisa membantu John Sayangnya pemuda itu justru marah besar dan berkata jika dirinya tidak gila Tampaknya John tidak menyadari kelainan dalam dirinya dan menolak pengembatan psikis karena takut dianggap gila Dokter Jip mengikuti John dan memberikan nomor telepon usaha dibalik kartu namanya John kembali pulang bersama Pay dengan menggunakan mobil milik tuan rumah kontrakan mereka Pay menemukan kartu nama yang diberikan dokter Jip dengan nomor telepon usaha tertulis dibalik kertas John mengandukan sikap dokter Jip yang menuduhnya gila dan memaksanya untuk berobat pada psikiater Pay curiga dengan analisis dokter Jip dan bertanya apakah John memiliki masalah tidur John menceritakan semuanya bahwa selama ini dirinya sering mendapat mimpi buruk tentang pembunuhan Sesampainya di rumah, Pay menyarankan adiknya untuk mengikuti saran dokter Jip pergi ke psikiater John jadi kesal sendiri karena kakaknya juga menganggapnya gila Pay menggengam erat lengan adiknya sembari berkata jika anggota keluarga hanya tinggal mereka berdua saja kakak beradik Ia sangat khawatir dengan kondisi John dan meminta adiknya untuk menjaga diri Malam harinya tepat pukul 2 dini hari John kembali bermimpi buruk dalam tidur lelapnya Ia kembali melihat kejadian pembunuhan dalam mimpi di mana tubuh korban disayat habis sampai potongan terkecil John terkejut dalam mimpinya sampai terbangun di dunia nyata Ia kini melihat seorang bayi manusia merangkak masuk kolong tempat tidur John mengintip ke bawah kolong ranjang namun tak melihat sosok bayi itu lagi Tanpa disadari sepasang kaki hantu wanita berdiri tepat di belakang kepalanya dengan darah yang menggenang John mengangkat kepalanya sambil mengusap kening yang terasa berat Ternyata hantu wanita yang kulitnya mengelupas muncul tepat di hadapannya Hantu wanita itu meloncat naik ke atas tubuh John Lasit dan John berusaha menyerang dan balik mencekik hantu wanita itu Namun ternyata itu adalah Pei kakak kandungnya sendiri Melihat tingkah John yang semakin membahayakan Pei memaksa adiknya untuk segera memeriksakan diri ke psikiater sebelum semuanya terlambat Saat pagi menjelang, John mengambil uang dari dompet curiannya untuk berobat ke psikiater bernama Usa Sang psikiater terlihat canggung melayani John karena kedatangannya tak terduga John mengeluhkan mimpi buruknya dimana selalu bertemakan pembunuhan Dari apa yang ia lihat, John meyakini korban wanita dalam mimpinya itu mati dibunuh dan tubuhnya dimutilasi kecil-kecil Mimpi itu datang berulang kali dalam tidurnya hingga tampak seperti peristiwa nyata Usa sempat menyentuh lengan John dan melanjutkan ke tahap selanjutnya Ia memberikan sejumlah gambar yang bisa menguatkan ingatan di mimpi John Pemuda itu mengaku seperti melamun dan tidur tapi masih sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya Ia teringat ketika melihat seorang wanita sebelum dimutilasi Saat duduk di restoran, John melihat wanita itu makan bersama pria yang sudah beristri Ia menunjukkan sejumlah foto mesra sebagai bukti perselingkuhan pria itu Dan mengancam akan memberitahu istri kekasihnya tersebut Seketika, John mendengar suara wanita itu memperkenalkan diri sebagai dararai dan memohon agar John menemuinya Usa memotret wajah John berulang kali dan pemeriksaan awal selesai Untuk mengetahui hasilnya, Usa harus melakukan analisa terlebih dahulu dan jika dibutuhkan harus melakukan pemeriksaan lanjutan John kembali pulang bersama kakaknya dan berkata kapok pergi ke psikiater karena tidak bisa membantu apapun John tampak kecewa karena belum mendapat hasil dari penyakit yang ia derita Selain itu, John juga tidak mendapat resep obat dan diagnosa sementara Di waktu yang sama, Usa menelpon dokter Jip terkait kedatangan John padanya Ternyata, John adalah mahasiswa teknik semester 2 di Universitas Ratanaraj Usa menanyakan nama dararai pada dokter Jip karena nama itu muncul dalam mimpi John Jip berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak kenal dengan dararai Jip bergegas mengakhiri teleponnya dengan alasan harus kembali bekerja Malamnya, Usa mencari informasi terkait nama dararai di Universitas Ratanaraj Di web kampus, terdapat nama dosen bernama Dokter Dararai Suamongkol yang mengajar di Divisi Psikiatri dan Neurologi Dokter itu fokus mengajar mata kuliah hipnotis untuk latihan penyembuhan Di waktu yang sama, Pai meninggalkan John yang masih asik nonton TV untuk tidur duluan di kamar John yang kini sendirian kembali diteror oleh iblis Buku kuliah anatomi tubuh milik Pai terbuka dengan sendirinya John melihat isi buku yang dipenuhi dengan foto asli organ dalam manusia Setelah memandangi tiap lembarnya, John merasa ada yang aneh dengan jemari tangannya Ternyata, jari-jarinya berubah menjadi tengkorak yang menggerogoti tubuhnya sendiri John kembali terbangun dari mimpi buruk itu dan melihat bekas merah di tangannya yang menghilang begitu saja Ia melangkah ke dapur dan melihat seorang dokter membawa dokter wanita yang tertunduk lemah John mengikuti kemana mereka pergi yang ternyata masuk ke satu ruangan di rumah sakit itu Tertulis, nama di jas dokter itu dararai suam mongkol dengan logo Universitas Ratana Rats di bawahnya Saat John hendak masuk ke ruang itu juga, pintu tertutup dengan kencang Ia mengitip dari celah pintu yang sedikit membuka Tiba-tiba Sosok tangan iblis mencuat keluar dan mencengkram lengannya Setelah berhasil melepaskan diri, John tak sengaja menarik cincin kawin jari iblis itu Ia memperhatikan cincin itu dan John kembali tersadar dari lamunannya yang berdiri di depan lemari namun menggegam cincin di tangannya P memanggil nama adiknya hingga membuat John terkejut dan menjatuhkan cincin itu ke dasar lemari Cincin kawin itu menggelinding menembus lemari hingga sampai di ruangan tersembunyi Keesokan harinya, Usa berkunjung ke Universitas Ratana Rats untuk menemui Dararai Sayangnya dokter ahli hipnotis itu tak berada di tempat Nok, asisten dosen Dararai mewakili untuk bertemu dengan Usa Pak Tanapong Nok bercerita jika dosen Dararai banyak ditakuti oleh mahasiswanya sendiri sampai dipanggil penyihir karena sikapnya yang misterius Banyak cerita aneh yang terjadi ketika Dararai mengajar Nok sempat menyaksikan sendiri ketika berada di dalam kelas mendampingi Dararai mengejar Saat itu, satu murid Dararai menolak mematikan suara ponselnya dan berbicara di telepon ketika pembelajaran masih berlangsung Dararai sampai menegur mahasiswa itu berulang kali namun gadis itu membantah dosennya habis-habisan Dengan tatapan tajam, Dararai menghipnotis muridnya sendiri sampai meminta ampun padanya Gadis itu dibuat menderita dengan merasakan trauma di masa lalu ketika dicambuk ayahnya Mahasiswi itu berteriak ketakutan ketika melihat tubuhnya dipenuhi luka cambukan Ia berlari meninggalkan kelas di mana mata kuliah hipnotis Dararai semakin sepi peminat Nok mengaku tak tahu menau kemana Dararai pergi dan mengapa dosennya itu menghilang Dosen Dararai adalah pengajar pengganti yang tidak diketahui identitas lengkapnya di data universitas Mereka hanya mengetahui nama dan pendidikan terakhirnya saja Terlebih lagi, Prof. Suti adalah yang memasukkan Dr. Dararai sebagai pengajar di universitas Di waktu yang sama, Con mencari cincin yang jatuh di bawah lemari semalam namun tak bisa menemukannya Ia mulai curiga jika di balik lemari itu ada ruangan tersembunyi Karena rumah itu bukan milik mereka, Pei menasihati adiknya untuk tidak mengacaukan tatanan di dalam rumah itu Pei bahkan menuturkan jika Dararai tidaklah nyata Con marah mendengar tuduhan kakaknya dan berniat membuktikan bahwa sosok wanita bernama Dararai itu memang benar nyata adanya Ia bergegas pergi ke universitas rata narat setepat setelah Usa bertemu dengan No Sesampainya di ruang dosen, Con melihat kucing hitam duduk di kursi kerja No Malam harinya, emosi Usa tak terkendali di rumah mengetahui sang suami berselingkuh darinya Usa sampai memerahi anaknya May yang enggan makan sayur Usa bertanya langsung pada Suti terkait Dararai Namun pria itu sama sekali tidak merespon dan pergi begitu saja Sementara itu, No yang baru pulang mengajar di kampus Memergoki kucing hitam berlari masuk ke museum zoologi Museum itu dipenuhi dengan rangka tulang belulang hewan purba maupun non purba No khawatir kucing hitam itu akan mengacaukan isi dalam museum Ia mengejar kucing itu sampai tak sadar jika rangka binatang yang diawetkan bergerak perlahan Ia berjalan sampai ke taman beruang dan mendengar suara aneh dari balik patung beruang itu Ia mendekati patung itu untuk mencari keberadaan kucing hitam Namun tiba-tiba Tangan iblis berusaha merengkuh tubuh No Gadis yang ketakutan itu melangkah mundur menjauhi tangan jahat hingga menabrak insektarium Kupu-kupu dan serangga yang sudah diawetkan itu berterbangan menyerang No dan menghalangi pandangannya Kaki hantu wanita muncul menghampiri No yang kebingungan Semua serangga itu mati di kaki iblis sementara kulit No terluka akibat serangan kupu-kupu Iblis itu berjalan semakin dekat dan Kawat berduri bergerak merayap ke arah No melili tubuh gadis itu ketiang hingga tak bisa bergerak lagi Dari kejauhan Con melihat semua kejadian itu yang kemudian Ia kembali terbangun dari mimpi buruk itu Con muntah sebanyak-banyaknya di wastafel melihat kejadian mengerikan tersebut Tangannya kembali terlihat merah dan menghilang begitu saja Pagi harinya usaha kebingungan mencari keberadaan Suti yang tidak tidur di sampingnya Asisten rumah tangganya berkata jika Pak Suti pergi semenjak kemarin dan belum kembali pulang Sesampainya di kantor, usaha dikejutkan dengan kabar meninggalnya No secara tragis tadi malam Penemuan mayat di Museum Zoologi Universitas Rata Narasi itu menjadi topik berita di televisi Sementara polisi masih terus menyelidiki kasus kematian Dimana korban tewas akibat kawat berduri yang menyayat sekujur tubuhnya Identifikasi sementara menyatakan jika kematian No disebabkan karena kecelakaan Meski demikian, polisi belum menutup kasus dan mencari bukti lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya Dr. Jip mendapat telepon dari Usaha yang menanyakan kondisi universitas pagi itu Usaha berkata dirinya baru saja menemui No kemarin Terbangun dari tidurnya, Chon menyadari jika mimpi semalam adalah kenyataan setelah melihat berita kematian No di televisi Ia bergegas pergi ke tempat kejadian perkara dan menyamar sebagai dokter forensik Chon diantarkan ke ruang jenazah untuk memastikan bahwa mayat itu sama seperti dalam mimpinya semalam Saat menyebabkan kain putih penutup jenazah ternyata gadis itu memang benar No na patah Chon pergi bersama kakaknya setelah pulang kuliah Sore itu hujan deras mengguyur kota Bangkok Chon semakin curiga bahwa kematian No bukan kecelakaan melainkan pembunuhan Chon menyalahkan dirinya sendiri yang belum bisa menemukan dararai Ia bahkan merasa bersalah karena tak bisa membantu No saat dibunuh semalam Pria itu sampai berteriak histeris dan menangis di bawah hujan agar air matanya tak terlihat Malamnya usaha kembali menemui dokter Jip untuk meminta kejelasan terkait dararai Kini Jip tak bisa mengelak karena usaha sudah mengantongi banyak informasi dari No Dokter Jip membuka loker jenazah berisi jasad dararai yang sudah tidak bernyawa Dokter Jip meminta maaf karena menyembunyikan hubungan Suti dengan dararai Ia juga menyembunyikan kematian dararai karena ada kaitannya dengan karir Profesor Suti Chon yang tertekan sangat berat menghubungi psikiater usaha untuk menjalani serangkaian pengobatan mental Sayangnya usaha tidak berada di kantornya karena pergi ke rumah sakit rata naraj Chon bergegas pergi menyusul usaha yang masih berbincang dengan dokter Jip saat itu Jip membeberkan bahwa Suti berusaha menjauhi dararai Namun ia dijebak dalam permainan kotor dosen hipnotis itu Hubungan gelap Suti serta kematian dararai masih terus disembunyikan demi menjaga nama baik sang profesor Dokter Jip memohon pada usaha untuk tidak membeberkan rahasia itu dan bersama-sama melindungi Prof Suti Selang beberapa jam setelah usaha pergi, Chon baru sampai di rumah sakit itu dan buru-buru menemui dokter Jip Ia melihat kucing hitam duduk di sebelah kaki dokter Jip Chon teringat kejadian yang menimpanok saat kucing hitam itu duduk di atas kursino Ia memperingatkan dokter Jip untuk tidak membeberkan rahasia dararai Karena kemarahan iblis itu akan membunuh dokter Jip Malamnya hujan deras masih membasahi bangkok Usai yang baru sampai rumah langsung marah melihat wajah suaminya yang diam-diam berselingkuh dengan dararai Ia menangis sendirian di kamarnya hingga membuat Suti Iba melihat kesedihan istri tercinta Suti memeluk tubuh istrinya itu sembari berkata jika ia sudah tidak akan pernah menduakannya lagi karena semua sudah berakhir Dararai tidak akan pernah terlibat dalam kehidupan asmara mereka berdua lagi selamanya Suti terbayang-bayang foto telanjang antara ia dan dararai yang dikirim melalui email kantor dararai di Universitas Ratanaraj Prof Suti tampak memedam amarah yang sangat besar pada semua orang yang membeberkan perselingkuhannya pada sang istri Sementara itu, Chon seperti biasa nonton TV sambil makan bubur Tetiba ia melihat embryo yang bergera-gera di atas sendok yang hendak dimakan Ia sampai meloncat terkejut melihat embryo itu Untuk menanangkan diri, Chon mandi dan kembali menyalakan televisi Sosok dararai muncul di layar kaca memaksa Chon agar segera menemukan dirinya Chon yang ketakutan sampai memohon ampun dan bersimpu di hadapan iblis Ia tak sanggup melihat pembunuhan terus-menerus dalam mimpinya Layar televisi itu berubah menjadi tayangan CCTV di rumah sakit yang mengintai pergerakan dokter Jip Petugas medis rumah sakit itu menemukan kucing hitam di koridor yang sedang minum genangan darah Seketika itu, tetesan darah turun membasahi kacamatanya Ia mendongak ke atas perlahan melihat apa yang menipa kacamatanya itu Ternyata, sosok iblis telanjang menempel di langit-langit hanya untuk menyiram tubuh Jip dengan muntahan darah Pria itu terjungkal hingga masuk ke dalam lautan darah Tangan-tangan iblis menahan tubuh Jip yang memberontak sementara iblis dararai muncul kembali dan Kulit dokter Jip melepuh dan hancur dirobek oleh tangan iblis Con kembali terbangun masih berada dalam bak mandi rumahnya Ia bergegas mengenakan pakaian untuk menuju ke rumah sakit Anehnya, kucing hitam itu terlihat berjalan di rumah menuju ke ruang di bilik lemari Con melihat darah rai dimutilasi sutih dan berubah menjadi pei yang dimutilasi oleh dirinya sendiri Tubuh Con sampai gemetar melihat kejadian itu Ia didorong masuk ke dalam ruangan dimana suara darah rai semakin menerornya Con kembali menemukan cincin kawin yang tak sengaja terinjak olehnya Ia mendekati tong besi yang berisi foto-foto mesra sutih dan darah rai Foto-foto itu telah dibakar sebagian namun masih bisa terlihat jelas wajah mereka berdua Con teringat dengan foto di dompet curiannya yang ternyata jelas itu adalah milik Prof Suti pelaku pembunuhan darah rai Ia menyadari mengapa selalu diteror darah rai adalah karena keberadaan jelas itu Di waktu yang sama, Usaha mendapat telepon bahwa Dr. Jeep baru saja meninggal dunia Usaha segera pergi menuju ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasa Dr. Jeep Wajah pria itu tampak rusak dan melepuh karena terguyur air keras Polisi berkata bahwa mereka menemukan kartu nama Dr. Jeep dengan nomor telepon Usaha dibalik kartu nama itu Usaha segera pergi ke rumah Con yang memiliki kartu nama pemberian dari Dr. Jeep tersebut Karena tak ada orang di dalam rumah itu, Usaha menyelina masuk dan menemukan ruang tersembunyi berisi foto-foto perselingkuhan suaminya Di waktu yang sama, Con sudah berada di depan rumah Usaha untuk menyelamatkan istri Prof Suti Sayangnya, Usaha sedang dikontrakkan Con padahal Con berada di depan rumah Usaha Seketika itu, Con melihat hantu darah rai di belakang Mei, anak Usaha Ia bergegas lari menyusup ke rumah Usaha untuk menyelamatkan si kecil Mei Con menemukan anak itu bersembunyi di balik serimut Sementara Mei yang asli bersembunyi di dalam lemari bersama dengan asisten rumah tangganya Selimut itu mengempis dengan sendirinya Usaha kembali pulang ke rumah menemukan Con berada di sana Usaha panik dan langsung mencari anaknya Mei yang tak terlihat sejak ia menginjakan kaki di dalam rumah Con berteriak kencang mengatakan bahwa Prof Suti telah membunuh Dararai Ia telah mengetahui kedok Dararai yang sesungguhnya yaitu ingin memeras harta Prof Suti dengan bukti hubungan mesum mereka Prof Suti juga membunuh Jip dan asisten dokter Dararai, No Suti akan membunuh semua orang yang mengetahui kisah perselingkuhannya Dan Dararai meminta bantuan Con untuk membeberkan kejahatan Suti Con bahkan mengatakan jika Prof Suti kini menjalin hubungan diam-diam dengan kakaknya Pai Usaha mencoba menyadarkan Con dengan mengatakan yang sejujurnya Selama ini Pai kakak Con sebenarnya telah mati Con membunuh semua orang termasuk No dan Jip Bahkan Con juga membunuh Dararai sewa mongkol Con masih bersikeras jika Prof Sutilah pelaku pembunuhan yang sebenarnya Usaha dengan perlahan menyadarkan Con jika pria di depannya itu bukan Con Lasit Ia memberikan bukti kematian Con yang mayatnya disimpan di laci rumah sakit nomor 19 Usaha berkata bahwa Con Lasit telah mati Sosok hantu Dararai kembali muncul dan berperang dengan Con Pria itu menusuk sosok hantu Dararai diiringi dengan teriakan Mei yang histeris melihat ibunya disakiti Con bergegas pergi menuju ke rumah sakit untuk menemui jasad Con Lasit yang tewas karena pendarahan hebat Ia mengembalikan kertas identitas mayat bernama Con Lasit Suamongkol 21 tahun Setelah dibuka ternyata benar bahwa Con sudah meninggal beberapa tahun yang lalu Dimana mayatnya tersimpan di rumah sakit Tubuh Con berubah menjadi Prof Suti Ia teringat kejadian beberapa tahun lalu ketika Con mengalami pendarahan dan dilakukan operasi Dararai adalah kakak kandung Con yang menemani waktu itu Prof Suti gagal menyelamatkan Con dan merasa bersalah atas kematian adik Dararai itu Dararai menangis sembarip memohon agar jasad adiknya disimpan dalam laci karena ia hanya memiliki Con sebagai keluarga kakak beradik Prof Suti membayangkan wajah Dararai seperti selingkuhannya Pai yang merengek padanya untuk dicintai selayaknya kakak beradik Ternyata selama ini Prof Suti yang menonton teater namun ia merasa dirinya adalah Con Suti bahkan meninggalkan anak istrinya hanya untuk menemui Pai yang dijadikan kakak olehnya Saat menjadi Con, Prof Suti sampai lupa dengan orang-orang yang dikenalnya Ia bahkan menemui istrinya sendiri untuk berubat sebagai pasien bernama Con Ia juga lah yang membunuh semua korban meninggal dunia di kampusnya Usaha juga turut menjadi korban halusinasinya yang berlebihan tentang hantu Dararai Polisi menyergap Suti yang menangis sampai muntah di ruang penyimpanan jenazah Polisi itu menggeledah rumah kontrakan Pai dan Suti hingga menemukan bukti kuat bahwa Prof Suti pelaku pembunuhan yang sesungguhnya Meski usaha sudah terhunus pasak besi ia berhasil selamat dan ditolong petugas medis Dalam persidangan kasus pembunuhan itu Prof Suti ditetapkan sebagai tersangka dengan penyakit mental berkepribadian ganda Saat itu ia masih meyakini bahwa dirinya bukan Suti namun Con Suamongkol Di hadapan hakim ketua para psikiater menjelaskan laporan mereka terkait analisis psikis terdakwa Kepribadian ganda yang dialami Suti merupakan kelainan halusinasi Dimana penderita akan menciptakan kepribadian lain dan percaya bahwa orang yang sudah dikenali menjadi orang asim seperti belum pernah bertemu Terkadang penderita membayangkan sedang berkomunikasi dengan orang lain Jaksa penuntut umum bertanya pada terdakwa siapa orang yang membunuh Dararai Karena Suti masih merasa bahwa dirinya adalah Con Lasit Ia menjawab dengan tegas jika Prof Sutilah yang membunuh Dararai Dengan pernyataan itu secara resmi ia ditetapkan sebagai tersangka Hakim ketua menghentikan sidang dan merehabilitasi Prof Suti sampai kembali normal agar sidang bisa dilanjutkan kemudian Suti masih merasa bahwa dirinya adalah Con Sementara usaha terbaring lemah di rumah sakit ditemani May anaknya Dalam perjalanan menuju ke pusat rehabilitasi mental Prof Suti masih terdiam lesu bingung dengan semua yang terjadi padanya Sopir tahanan menyalakan radio yang memutar lagu cinta seperti dalam orkesta Tiba-tiba Suti kembali dihantui Dararai dan membuatnya kabur dari mobil tahanan Ia berlari tak tahu arah hingga hampir tertabrak kendaraan besar di tengah jalan Truk membawa as besi itu mengarem mendadak membuat pipa as besi terpental menghunus sekujur tubuh Suti Dalam kondisi sekarat Suti teringat sumpah serapah Dararai yang mengutuk lagu cinta itu sebagai lagu kenangan mereka berdua Setiap kali Suti mendengar lagu itu maka ia akan mengingat Dararai Suti teringat saat membius Dararai dengan minuman dan menyuntiknya dengan obat anestesi Setelah Dararai mati rasa dan tak bisa bergerak Prof Suti mencincang tumbuh wanita itu di ruang tersembunyi yang ditemukan oleh Con, adik Dararai Sedihnya di dalam perut Dararai tumbuh janin bayi manusia yang masih berukuran satu kepala tangan orang dewasa Suti menaik sedih menatap langit dan tak lama kemudian ia sudah berada di rumah sakit untuk menjalani operasi Tiba-tiba hantu Dararai muncul untuk bebebaskan mantra hipnotisnya Namun cara itu ternyata membuat Suti tersadar dari bios total dan berteriak kesakitan saat tubuhnya dibedah Dan film pun berakhir Memang sedikit melenceng dari kasus aslinya Film ini banyak mendapat ulasan positif terutama dari segi jalan cerita yang diluar kebiasaan genre horror lainnya Pada tahun dirilis film ini menjadi hit terbesar di bioskop Thailand Di festival film internasional Rotterdam Sang sutradara mengatakan bahwa film ini merupakan bentuk penghormatan pada Steven Spielberg Yang bisa membuat hewan mati hidup kembali menggunakan imajinasi dan karya Penonton diajak melihat dari sudut sisi kamera yang berbeda hingga menimbulkan paranoia dan voyeurisme Ciri yang jelas sangat inventif di mana visual terlihat apik namun juga mengerikan Terima kasih dan sampai jumpa Jau, 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 bermiaw, itu katarap selamat menikmati